Intro Ya, meski dianggap mudah karena hanya berhadapan satu lawan satu dengan keeper, namun saat merendang penalti sangat dibutuhkan ketenangan serta mental yang sangat besar. Mental yang besar tak akan membuat pemain itu menjadi goya. Dan juga tak akan melakukan kesalahan-kesalahan konyol seperti pemain-pemain berikut ini. Untuk itu, inilah 9 penalti terburuk dalam sejarah sepak bola dunia yang sulit dipercaya. Baru-baru ini, pecinta sepak bola kembali dihebohkan dengan pengaturan skor yang dilakukan para pemain Liga Nigeria, di mana dalam laga mempertemukan Remo Star vs Ijebu United berakhir dalam babak adu penalti. Namun saat penalti tersebut, salah satu pemain Remo Star dengan sengaja membuang bola itu ke samping gawang, sebuah aksi yang kemudian mengundang pro dan kontra dari para pecinta sepak bola dunia. Amir Sayur Coba meniru gaya penalti Lionel Messi, gelandang berusia 31 tahun asal Ajaz Zayr ini justru malu sendiri. Usai dirinya terpeleset di lapangan dan gagal menendang penalti tersebut. It was a bad moment. Cofit Beckham Sebagai salah satu pemain dengan akurasi tembakan yang mematikan, Beckham juga pernah membuat kesalahan yang sangat memalukan. Momen itu sendiri dilakukan Beckham saat membela timnas Inggris. Mendapatkan hadiah penalti, dengan percaya diri Beckham mengeksekusinya. Namun sayang, licinnya lapangan malam itu membuat Beckham terpeleset, dan bola sepakan Beckham melebar jauh dari sasaran. John Terry Ini adalah momen terburuk yang tak pernah bisa dilupakan oleh John Terry. Setelah bermain imbang satu-satu melawan Manchester United dalam laga final Liga Champions, laga dilanjutkan dalam babak adu penalti, di mana nasib sial justru menghampiri kapten Chelsea saat itu. Dia terpeleset saat coba melakukan tenangan penalti, dan membuat bola itu hanya membentur tiang gawang. Simeone Zaza Penalti konyol juga pernah ditunjukkan oleh mantan pemain timnas Italia Simeone Zaza saat menghadapi Timas Jerman pada perempat final Euro 2016. Bahkan penalti tersebut masuk dalam sejarah sebagai penalti terburuk yang pernah diciptakan pemain timnas Italia. Penalti tersebut masuk dalam sejarah sebagai penalti tersebut masuk dalam sejarah sebagai penalti tersebut. Dirk Nowitzky Dalam laga persahabatan, pemain NBA satu ini menjadi pesepak bola seharian. Bahkan saat timnya mendapatkan hadiah penalti, ia langsung menjadi eksekutor utama. Namun lihatlah apa yang ia lakukan. Dirinya justru menirukan gaya penalti Simeone Zaza pada semifinal Euro 2016. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Robert Pires Kegagalan penalti yang dilakukan Robert Pires tampak sangat konyol. Aksi ini terjadi saat pemain Arsenal ini berhadapan dengan Manchester City di ajang Premier League pada 2005. Pires sebenarnya telah berasa mengelabui penjaga gawang yang bergerak hendak menangkap bola. Tapi dia justru tak jadi menendang dan membiarkan bola direbut pemain Manchester City. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kedudukan juga pernah ditunjukkan oleh mantan pemain Swansea City satu ini saat dirinya percaya diri akan memperkecil kedudukan. Namun sayang, aksinya saat mencoba mengeksekusi penalti, justru menjadi momen memalukan yang tak pernah bisa dilupakan. Del Piero Del Piero adalah seorang pemain besar di Serie A dan Italia. Namun saat mengeksekusi tendangan penalti untuk Juventus di final turnamen pramusim Peace Cup, Del Piero justru gagal. Lihatlah, nampak begitu kesel dirinya saat tendangannya digagalkan oleh kiper lawan. Jadi itulah sembilan penalti terburuk dalam sejarah sepak bola dunia yang sulit dipercaya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!